langsung kita kita masukkan santannya guys wuhh kita langsung aku yang bagaimana caranya sama ibu nah daun-daunan bismillahim pokoknya mantap terus gulet apa ini ibu? gulet gembrot gembrot oke gak usah banyak cukupnya aja nah ini masalah itu itu urutan aja kenapa lelah ini semuanya? iya karena lelah ini pageran itu kayak lawangan iya ini juga udah cukup nah ini daun apa mbak ibu kalau yang ini? daun jambu menti jambu menti jambu yang kepalanya di bawah di bawah yang muda loh yang muda mbak ibu ya iya yang muda coba perlihatkan mbak ibu ini daunnya jambu menti ya daunnya segar banget loh guys ini udah enak enak udah ya udah cukup nah kalau yang ini daun mangga muda guys ini mangga podang mangga podang pucuknya mbak ibu ya iya yang muda muda iya udah ya cukup eh cukup 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 gak kurang secong kas yang muda loh yang muda loh iya nanti dipilih nanti oke udah cukup cukup guys wah segar daun pepaya yang muda tambah lagi daun pepaya ini pasti pemirsa pada bertanya-tanya nih mbak ibu kok ngerai godong-godongan terus buat apa pakai godong gemprot godong telem mau dimasak apa penasaran kan godong apa itu tadi jambu menti pasti penasaran iya mbak ibu langsung langsung aja kita dimasak sebenarnya mau membuat apa mbak ibu ini saya mau bikin terancam pemirsa terancam daun-daunan daun-daunan mentah mbak ibu ya mentah ini nanti hmm terus ada apa lagi bahan-bahannya bahan-bahannya ada telur ini buat lauk ini ada ketemen timun ada cambah yang kecil cambah soto ada tahu sebenarnya tempe misalnya tapi tempenya gak ada udah habis udah kesiangan tahunya juga pakai tahu yang sudah matang pakai tahu ini aja gak apa-apa pakai santan mbak ibu ya pakai santan pakai santan oke pokoknya mantap daunnya dipilihin guys di ini diambil yang daunnya daunnya gagangnya tidak iya nah jadi seperti itu ini daun kita beda daun mangga nah setelah dibersihkan dari gagangnya guys sekarang saatnya kita rajang kecil-kecil kita cuci dulu oh iya kita cuci dulu guys ini bumbunya ada kencur ada cabai merah cabai keriting terus ada bawang putih dan daun jeruk nah daun jeruknya itu guys kita cuci dulu ini mau diirisi ya guys nah ini mau merepus telur guys nah ini timurnya jadi diirisi ya guys kecil-kecil layaknya terancam seperti biasa aja kita campurkan seperti itu guys nah sekarang saatnya kita merajani daun-daunan itu daun apa ibu? ini daun mangga jambu minte gembrot gembrot setelah dirajang jadi dicampur enggak sendiri-sendiri kan ya guys ada daun mangga daun pepaya pepaya jambu minte kemangi gembrot gembrot campur-campur guys nah kita campurkan disitu guys wah ini pasti mantap kita cuci guys ini kecambah soto kecambah yang kewucil-kecil itu loh guys kita campurkan disini juga guys setelah airnya mendidih kita masukkan telurnya guys kita kasih garam biar mengelupasnya mudah mudah sedikit saja guys kita tutup lagi oke kita pake dulu guys kelapanya ini mau buat santan berarti santannya nanti mentah mbak ibu ya ya apa digodok kita pake dengan air hangat oh pake air hangat ini air panas guys air panas kaya sudah hangat nah yuk dia guys santannya sudah jadi nah selanjutnya kita mau mengulak bumbu guys nah sudah halus guys ini kita masukkan langsung ke situ guys langsung kita kita masukkan santannya guys wuhh ini tadi sudah dikasih garam bumbu ya gula gula garam ada gula tau gula terus nah terus dicampur seperti itu loh guys waw 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 sugerang penutup hmm gak rapah sih ke mantab nih rih tambah penyedap sedikit aja sedikit aja guys Oke kita aduk kita icipitah ini aja mantap ya pas nah selornya sudah matang guys ini awas panas dan masaknya terancam sudah jadi loh guys ini dia penampakannya yuk kita langsung aku yang bagaimana caranya maibu nah daun-daunan 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 wah ini lauk-lauknya apa bagi cocok dengan telur-turur telur direbus ya kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Bariklah Nabi Marzakdana wakina azabana amin yuk kita langsung cicipi Mbak Ibu langsung yang daun-daun daun-daun bagaimana rasanya Mbak Ibu coba mantap betul banget oke guys langsung saja kita cicipi kurung cicipi ini telurnya guys eh masih ada kulitnya terancam itu kalau enggak ada telurnya itu enggak nikmat nih sih kok anggil bukti kayak uyah bareng gimana jadi terancam ini termasuk makanan langka jarang orang buat ataupun jarang orang makan karena kalau enggak ada acara gitu enggak buat guys acara metri apa gitu terus tapi ini bedanya terancamnya pakai daun-daunan daun-daunan mentah nah ada daun mangga podang terus jambu jambu mentah jambu monyet loh guys monyet terus gembrot kemangi terus apa lagi Mbak Ibu daun papaya nah coba seperti apa rasanya Bismillahirrahmanirrahim pokoknya mantap mantep kan guys rasanya segar tapi ini tadi ada yang kurang nggak pakai tempe guys karena tempenya hari ini sudah habis terus yang jualan dan katanya itu sakit jadi stoknya sedikit akhirnya kehabisan jadi terpaksa kita enggak pakai daun-daunan yang segar mantap ya enggak pakai tempe cuma pakai tahu tahu tahunya aja juga habis yang masih mentah ini pakai tahu tahu gombal itu guys hmm hmm nah hmm hmm lebih enaknya itu makannya di bawah siang-siang siang-siang wow sukar banget guys terancam terancam bahaya bukan terancam bahaya loh terancam makanan terancam makanan minumnya kopi guys ini kan agak mendung ya guys hari ini cuaca agak sedikit mendung oke guys cukup sekian video dari saya hari ini menunya terancam daun-daunan daun mentah mantap perlu dicoba di rumah yang belum pernah mencobanya jika ada celah kata mohon dimaafkan sampai ketemu di episode berikutnya bye-bye